Halo, Assalamualaikum, selamat datang di mata kuliah rangkaian listrik Kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung dalam koordinat polar Beserta konversi kartesian ke polar ataupun polar ke kartesian Jadi, hari ini kita akan coba hitung operasi hitung dalam koordinat polar Baik penjumlahan, pengurangan, pembagian Kita gunakan kalkulator Pertama kita hitung yang 1A Jadi kita ubah dulu Sudutnya itu 0 derajat Jari-jarinya 6 atau maksimumnya 6 Voltage maksimum atau current maksimum Ditambah sama 4 Tapi di sini sudutnya minus 30 derajat Nah, derajatnya tidak usah kita tulis Tapi langsung saja dimasukkan 30 Yang ini kemudian dikurangi 4 akar 3 Sudutnya positif Nah, kita coba hitung Apa namanya menggunakan ini Kalkulator Nah, ini keluarannya langsung dalam koordinat kartesian Nah, itu hasilnya 6 minus 8i Kita tulis minus 6 6 minus 8i Selanjutnya, untuk yang soal B Ini adalah dalam bentuk pembagian Kita nolkan dulu Onkan Nah, kemudian kita ubah dulu Ininya dalam bentuk pembagian Nah, kita klik ini Kemudian kita masukkan angkanya Yaitu 20 Sudutnya 0 derajat Berarti shift Ada simbol sudut Di situ masukkan 0 derajat Move ke bawah 10 jari-jarinya Kemudian sudutnya 53 derajat Nah, kemudian langsung press Sama dengan Nah, di situ itu ada Dalam bentuk kartesian Itu X-nya Bagian real-nya 1,2 Kemudian bagian Itu bagian real kita tulis dulu 1,2 Ya, 1,20 Nah, ditambah Sama bagian Bagian belakangnya Ini adalah bagian imaginernya Nah, kita coba lihat nih Nanti Nah, ini ada muncul I di sini Berarti ini adalah bagian imaginernya X plus Yi gitu kan ya Berarti itu 1,60 Kalau kita bulatkan ke atas Eh, sorry Itu harusnya bukan positif ya Tapi tadi nilainya negatif Kita move ke konversi Cartesian ke polar Jadi, misalkan kita punya bentuk cartesian Itu adalah 2 akar 3 Ditambah 2i Kita ketik dulu 2 akar 3 Ditambah dengan 2 Terus buatkan Apa? Input I-nya Sorry, ini salah I ya Shift Terus klik Di situ ada simbol I Nah, buat ubah ke dalam polar Kita tinggal klik aja di sini Ada tombol Shift Kemudian press Komplek Kemudian di situ simbolnya yang ketiga Berarti klik angka 3 Kemudian sama dengan Nah, ini berarti adalah Hasil dalam bentuk bilangan Polar Atau koordinat polar ya Berarti jari-jarinya 4 Sudutnya 30 derajat Nah, sekarang gimana Kalau dari polar Diubah ke cartesian Nah, kita coba Kita on-kan lagi Kita ubah dalam polar Di sini maksimumnya 4 Sudutnya 30 derajat Nah, kalau dalam polar gampang Tinggal save Kemudian klik right Di situ tanda minus Itu adalah untuk memunculkan bentuk rectangular Atau dalam bentuk cartesian Nah, cartesiannya itu adalah 2 akar 3 Plus 2i Gitu Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini